Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara menambah rekening bank pencairan RDN di Stockbit. Jadi buat kamu yang mau mengubah untuk rekening bank pencairannya bisa ikuti langkah-langkah berikut ya. Pertama tentu kita harus masuk dulu ke aplikasi Stockbit-nya. Di sini aku sudah install dan juga sudah login. Buat kamu yang belum punya akun bisa daftar dulu aja ya. Untuk cara daftarnya bisa cek aja video aku yang sebelumnya. Oke, nah di sini kita sudah masuk di watchlist ya. Di tampilan awalnya. Di bagian watchlist dari sini. Nah dari sini silahkan kamu masuk ke profil di sebelah kiri atas yang ini. Yang ada foto kamu-nya. Kemudian klik menu keamanan. Nah di sini kamu bisa mengubah email, nomor handphone, rekening bank, password, dan juga pin-nya ya. Di sini kita akan ubah rekening bank pencairannya. Jadi kita ubah rekening bank yang ini. Silahkan di tab. Kemudian silahkan masukkan password Stockbit kamu ya. Aku isi dulu untuk passwordnya. Jika sudah diisi, klik kirim di bawah. Nah sebelumnya aku mencairkannya itu ke rekening bank jago ya. Kita akan tambahkan lagi untuk rekening pencairannya. Biar bisa menggunakan bank lain. Silahkan klik tambah rekening di bawah. Nah ini untuk cerah dan ketentuannya silahkan dibaca-baca ya. Jadi untuk waktunya sekitar 3 harian. Tidak bisa diganti atau dihapus. Kemudian pastikan rekeningnya aktif. Kemudian nama pemegang rekeningnya harus sama dengan akun Stockbit-nya. Menambahkan maksimal 3 rekening bank ya. Jadi ini baru 1 masih ada 2 lagi jatahnya. Serta rekening bank yang berhasil didaftarkan akan otomatis ditetapkan sebagai rekening tujuan pencairan. Sip. Jika sudah aman kita pilih aja. Lanjut. Masukkan nomor EKTP kamu. Kita isi dulu untuk 16 digit NIK. Jika sudah diisi klik lagi lanjut di bawah. Kemudian nanti akan dikirim email verifikasi. Silahkan klik aja kirim dulu. Kemudian jika sudah dikirim kita cek di email ya. Kita kembali dulu. Kemudian buka Gmail. Ini dia Gmail. Nah ada email dari Stockbit kita buka. Dan kita pilih konfirmasi ya. Geser ke bawah. Dan klik konfirmasi. Nah nanti akan masuk ke tampilan yang seperti ini. Silahkan klik buka aplikasi Stockbit di atas. Tunggu sebentar. Nah nanti akan masuk ke halaman yang seperti ini. Di sini silahkan kamu masukkan nomor rekeningnya. Nama bank dan juga nama pemilik rekening tersebut. Oke silahkan isi dulu ya. Untuk banknya banyak sekali pilihan. Kita coba pilih. Tuh ada banyak BCA mandiri bank-bank besar juga ada. Silahkan disesuaikan aja dengan bank yang kamu miliki. Sebagai contoh aku mau menggunakan bank Neo. Apakah ada? Nah ini dia bank Neo Commerce. Kemudian masukkan nomor rekening dan juga nama pemiliknya. Oke jika semuanya sudah terisi. Kita klik aja lanjut. Nah ini dia untuk kerinciannya. Silahkan dikonfirmasi apakah sudah sesuai. Jika sudah aman pilih lanjut lagi. Nah di sini kamu disuruh untuk selfie dengan memegang KTP ya. Posisinya harus seperti ini yang benar. KTP di tengah dan juga wajah terlihat jelas. Oke langsung aja kita ambil foto. Dan pilih izinkan. Nah nanti akan ada frame kayak gini. Ini untuk kepala yang atas. Dan yang bawah ini untuk KTP. Oke aku foto dulu ya. Oke jika sudah aman kita pilih lanjut lagi. Oke terakhir disini kita disuruh untuk verifikasi wajah. Silahkan klik mulai verifikasi wajah. Nah posisikan wajah kamu di lingkaran ini ya. Oke kita posisikan dulu wajahnya dan ikuti instruksi yang ada di atas ini. Sip. Nah ini untuk pengajuan penambahan rekening banknya sudah berhasil ya. Silahkan tunggu aja maksimal dalam 3 hari kerja. Oke setelah menunggu beberapa hari untuk penambahan rekening banknya sudah berhasil ya. Sudah disetujui. Kita coba cek di email. Nah nanti akan ada email kayak gini penambahan rekening bank sudah berhasil. Untuk memastikannya apakah rekening bank sudah diubah. Kita kembali dulu. Kemudian buka aplikasi Stockbitnya ya. Kita klik masuk ke aplikasi Stockbit. Nah disini kita masuk aja ke profil di sebelah kiri atas. Dan kita coba tes dengan withdraw aja ya. Kita coba withdraw. Nah bisa lihat disini transfernya sekarang berubah ya sudah ke bank neocommerce. Yang sebelumnya ke bank jago sekarang sudah diubah ke bank neocommerce. Oke jadi segitu aja untuk cara mengganti nomor rekening untuk pencairan di aplikasi Stockbit. Semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Selanjutnya.